Apabila dia ingin sesuatu, jangan langsung kita belikan gitu, walaupun kita ada uangnya gitu. Jadi biasakan misalnya anak, kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda, kembali lagi bersama kami pada program Isanul Amal Menyapa di channel Youtube SIT Isanul Amal. Bersama saya Ustaz Zaheni yang akan memandu acara ini. Nah ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar financial planning for kids atau perencanaan keuangan untuk anak. Dan di studio kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan orang tua dari dua peserta didik di SIT Isanul Amal. Yakni Yananda Rafib, yaitu kelas 1A dan Raihan Rashid kelas 5A. Beliau adalah Ibu Norsa Padmawati. Selamat datang di studio Isanul Amal Learning Center bunda. Terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Nah bunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Oke bunda, berbicara tentang financial planning for kids. Seberapa penting nih bunda anak-anak dikenalkan tentang perencanaan keuangan ini? Ya, tentang merencanakan pengelolaan keuangan pada anak ini sangat penting sekali. Karena ini merupakan light skill pada seseorang, kemampuan mengelola keuangan ini untuk menentukan kesuksesannya di masa akan datang. Jadi ini bukan perkara menabung atau bagaimana mengajarkan anak cara berhemat. Tetapi ini merupakan cara untuk kita mengajarkan anak bagaimana memutuskan anak untuk menggunakan keuangannya untuk di masa depannya nanti. Ya, jadi begitu pentingnya ya bunda, perencanaan keuangan ini untuk anak selanjutnya nih bunda. Di usia berapakah anak nih bisa dikenalkan untuk mentalitas keuangan yang benar? Ya, usia yang tepat itu usia pada saat mereka sudah mulai bersosialisasi. Jadi anak-anak mulai bersosialisasinya ketika rentan umur 3-5 tahun. Nah, jadi di saat itu kita kenalkan anak yang pertama tentang konsep uang dulu. Jadi konsep uang itu bukan bagaimana mengenalkan bagaimana uang gitu, bukan. Tapi kita mengenalkannya dengan cara yang lebih mengasihkan, yaitu misalnya dengan permainan. Misalnya dengan permainan jual-beli yang pertama. Jadi anak-anak diajarkan ketika mereka membeli sesuatu, ada alat yang berupa uang yang digunakan untuk membayar. Kemudian yang kedua misalnya anak kita ajak ke warung atau ke minimarket. Nah, kemudian ketika mereka ke warung itu, mereka ingin berbelanja kan. Biasanya kan anak, mah aku pengen es krim. Terus kita kasih, dimakan dulu baru kita bayar. Nah, jadi jangan membiasakan anak seperti itu. Jadi anak, kita bayar dulu nak, ini kita bayar dulu ya gitu. Jadi kita bayar dulu ke kasir, kemudian baru diberikan ke anak. Atau misalnya yang sering ya, kalau misalnya anak, dia jalan sendiri ke warung. Terus tanpa bau buang kan ya, orang warung biasanya dikasih aja gitu. Iya. Maksudnya nanti mamanya tagihannya baru. Nah, jadi dipesenin untuk orang yang warung, jangan langsung dikasih. Biar anak tahu kalau dia belanja, dia harus bawa uang yang namanya uang. Kemudian sesekali kita bawa ke ATM. Nah, jadi kenapa ke ATM? Jadi kalau ke ATM ya, terkadang ada yang salah. Maksudnya, maaf ya, ada orang tua yang kadang ngapain mah ke ATM ngambil uang. Nah, jadi kita biasakan dari mereka kecil, jangan dibilang ngambil uang. Tapi bilang ke mereka, mama mau ambil gaji atau mama mau ambil tabungan. Karena kalau kita menggunakan ngambil uang, nanti kalau kita bilang uangnya habis, anak-anak kan di ATM ada. Jadi kan konsepnya itu dulu, konsep tentang uang. Jadi kita berikan arahan dulu. Kemudian selain, tadi kan belanja, permainan, jual-beli, belanja, kemudian ke ATM. Nah, yang keempat, sesekali bacakan anak buku tentang menabung, cara mengenalkannya ya. Jadi saya tuh ada di rumah, punya buku, bukunya tentang menabung. Jadi ceritanya, atau cerita di buku itu, dia pengen membeli buku gitu. Tapi bukunya harganya lumayan mahal. Terus kita sebagai orang tua mengajarkan menabung. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana anak apabila dia ingin sesuatu, jangan langsung kita belikan gitu, walaupun kita ada uangnya gitu. Jadi biasakan, misalnya anak, kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi misalnya anak-anak yang dipengen ini, oke, nanti mau belikan, tapi kita nabung dulu. Jadi dia tahu ketika dia menginginkan sesuatu, harus dengan berusaha. Nah, yang pertama, ya itu dulu cara untuk mengenalkan, mengelola keuangan pada anak. Ya, jadi sejak usia dini ya Bunda, ya sudah mulai dikenalkan tentang konsep keuangan ini. Nah, selanjutnya nih Bunda, bagaimana cara mengedukasikan keuangan yang baik nih Bunda? Iya, kalau cara mengedukasikan keuangan yang baik, yang pertama yaitu dengan cara mengedukasi anak tentang keinginan dan kebutuhan. Jadi kita harus mengedukasinya tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi, yang mana yang butuh, yang mana yang ingin. Jadi, kalau misalnya anak-anak ingin, misalnya kita bisa mengenalkan kalau ini penting, apabila tidak kita penuhi, maka itu akan ada berdampak gitu. Tetapi jika mereka misalnya, misalnya, contohnya ya, mereka pengen kotak pensil. Nah, kotak pensilnya itu kan perlu tuh untuk menunjang di sekolah. Tetapi, ketika mereka ingin kotak pensil yang model yang terbaru atau apa, berarti itu bukan kebutuhan lagi, tapi itu keinginan. Nah, jadi kalau itu berupa keinginan, kita ajarkan kepada anak, oke nak, boleh, tapi kita harus menabung dulu. Jadi, mereka memiliki konsep kalau, oh iya, aku harus berusaha dulu deh dengan menabung. Nah, setelah itu, yang kedua yaitu konsep uang saku. Nah, maksud uang saku di sini bukannya uang jajan ya, tapi maksud uang saku di sini ada empat pilar. Yaitu, menghasilkan uang, kemudian berbelanja, kemudian berbagi, dan yang terakhir menabung. Jadi, menabung ini ada di terakhir ya. Jadi, begini, misalnya menghasilkan uang. Yang pertama, dari konsep uang saku ini yaitu pilar yang pertama dengan cara menghasilkan uang. Jadi, anak-anak tahu dari mana uang saku itu mereka dapatkan dan berapa besarnya. Nah, dan mereka juga tahu kalau orang tuanya itu mengasih uang saku berasal dari gaji atau dari hasil orang tuanya bekerja. Karena banyak kan anak-anak yang tahunya uang ya jatuh dari langit gitu. Atau misalnya uang itu, kalau habis, ya tadi ambil di ATL gitu. Ini kan banyak yang miss gitu. Padahal kita harus menjelaskan dulu terlebih dahulu pada anak, ini loh, ayah atau ibu mendapatkan uang ini atau dengan cara bekerja gitu. Jadi, anak pun tahu uang saku itu hasil dari yang dikasih orang tua ke mereka. Nah, kemudian pilar yang kedua yaitu berbelanja. Nah, kenapa berbelanja yang pilar kedua ya? Karena dengan kita mengajarkan anak berbelanja, mereka akan memikirkan bagaimana dengan uang saku yang dikasih ini, mereka bisa berbelanja. Misalnya, kalau saya ya mengajarkan dengan konsep uang saku ini di kelas 1 SD. Jadi, kita sounding dari mereka TK, maksudnya dari mereka mau kelas 1, nak nanti kalau sudah kelas 1, kamu akan mendapatkan uang saku. Nah, jumlahnya segini. Dan kita jelaskan, uang itu selain untuk belanja, buat jajan, terus juga buat menabung, kemudian buat berbagi. Pokoknya kita jelaskan dulu. Jadi, mereka akan mengkondisikan uang itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya ya, ketika anak saya kelas 1, mereka saya kasih dengan uang Rp35.000 satu minggu, selama satu minggu. Karena untuk nominal ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena anak saya sekolah di SDT, Sano Amal yang tentunya di sana untuk makan kan mereka tidak perlu jajan. Jadi, Rp35.000 seminggu itu cukup lah gitu. Jadi, mereka harus ada menyisihkan untuk berbagi juga. Kemudian ada nanti di akhirnya minggu untuk menabung. Kalau sekarang ya, semakin anak besar, otomatis kan bertambah. Nah, contohnya ketika anak saya sekarang sudah kelas 5 SD, nah jadi mereka sudah dinaikkan uang sakunya sejumlah Rp50.000. Nah, jadi dengan uang saku itu dia memikirkan untuk belanjanya berapa gitu. Ketika dia menginginkan sesuatu yang lebih, otomatis dia mikir. Minggu kemarin, dia menabung cuma Rp3.000. Terus saya bilang, kenapa Rp3.000? Biasanya kan Rp5.000, kenapa lebih sedikit? Terus katanya, karena infaknya di hari Jumat lebih besar. Nah, dengan adanya kita menyuruh dia untuk berbelanja, dia memutuskan apa yang harus dia belanjakan dan timbul cara berpikir dia untuk berbagi. Dia memutuskan sendiri berapa jumlah dia berbagi, kemudian berapa jumlah dia menabung. Terus saya bilang, gimana caranya kamu biar menabungnya bisa lebih banyak lagi? Nah, kemudian dia sampai mikir tuh, sampai lihat ada kan tuh di depan rumah, lihat anak-anak yang ngumpulin kardus. Nah, terus dia bertanya, itu buat apa, Mak? Kardusnya, karena saya buat dijual gitu. Buat dijual lagi, mungkin itu untuk uang jajannya anak-anak itu. Terus dia bilang, kalau di rumah kan banyak biasanya kardus-kardus bekas barang datang. Terus dia, Mak, itu buat aku ya, buat aku jual. Secara nggak langsung timbul gimana cara dia untuk menghasilkan uang. Nah, jadi konsepnya menghasilkan uang iya, menabung iya, terus berbagi iya juga, dan menabung. Jadi, jangan mengedukasi anak tentang pengelolaan keuangan, cuma berdasarkan mengajari menabung. Tapi harus lengkap dengan empat pilar tersebut. Karena banyak orang tua di luar sana yang anaknya ketika diajarkan menabung, sejak dini, tiba-tiba pada saat besarnya mereka boros. Karena apa? Karena waktu kecil cuma diajarkan menabung saja. Tidak diajarkan cara berbelanja yang baik. Karena biasanya kan kalau menabung, ini nak buat menabung, kan langsung dari orang tuanya. Bukan anaknya yang berpikir mensisihkan uang untuk menabung. Nah, jadi itu yang harus kita edukasikan. Jadi, bukan hanya mengajarkan anak menabung atau menghemat uang. Yang ketiga, libatkan pasangan. Nah, jadi kita antara suami dan istri, mama dan ayah harus kompak untuk mengasih dengan konsep uang saku ini. Jadi, uang saku ini dijadikan sebagai media literasi keuangan pada anak. Iya, itu tadi cara untuk mengedukasi anak ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bunda, Kira-kira apa pembiasaan yang muncul pada anak setelah diajari tentang perencanaan keuangan ini nih Bunda? Iya. Kalau anak diajarkan sudah tentang perencanaan keuangan, jadi mereka lebih menghargai tentang nilai uang. Dan mereka juga lebih berhati-hati nantinya dalam penggunaan uang. Jadi, ini sangat penting sekali untuk ke depannya nanti. Anak akan belajar bagaimana cara membelanjakan keuangan mereka dengan tepat. Mungkin bisa diberi contoh nih Bunda tentang bagaimana Bunda menerapkannya pada anak Bunda? Oke. Kalau di rumah ya, karena mereka dikasih uang saku ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, ketika mereka menginginkan sesuatu, sekarang kan lagi viral tuh makanan yang harganya lumayan Rp15.000. Dia ada makanan jajanan itu. Nah, setelah beli pertama kali, oh mahal ya. Karena harganya Rp14.000 atau Rp13.000 gitu. Bagi anak-anak yang uang sakunya Rp50.000 kan itu lumayan ya. Jadi, dia berpikir sendiri. Dia memutuskan, oh iya kalau aku beli ini terus, otomatis uang saku kok akan habis. Jadi, dia jadi berpikir bagaimana sih supaya aku bisa makan itu. Tapi, tidak menghabiskan uang saku. Kemudian, ternyata dia searching menunya di Google. Kemudian, dia bikin sendiri dengan beli bahannya sendiri. Jadi, nah itu kan otomatis karena sudah tertanam pada dirinya bagaimana mengelola keuangan. Jadi, dia akan menimbulkan bagaimana sih biar aku juga tetap bisa makan itu. Tapi, dengan tidak menghabiskan uangku. Jadi, bagaimana dia untuk mengambil keputusannya yang tepat gitu. Ya, itu tadi contoh dari pembiasaan yang sudah diajari ya Bunda ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bunda. Adakah contoh jurnal atau pencatatan keuangan untuk anak? Ya, ada. Tapi, untuk anak-anak ya untuk jurnal pencatatannya kita bikin sesimpel mungkin. Jadi, misalnya kita bikin empat kolom. Nomor atau tanggal. Kemudian, urayan. Setelah itu, uang masuk. Jadi, kita jangan pakai kata-kata debit kredit ya. Karena anak-anak belum tentu dia mengerti gitu. Jadi, uang masuk, uang keluar. Kemudian, saldo. Nah, dijelaskan saldo itu kalau sisa dari uang keluar dan uang masuk. Nah, contohnya ada sebetulan saya ada bawa. Ini yang minggu kemarin. Kalau untuk anak saya per minggu ya. Karena uang sapunya juga per minggu. Nah, seperti ini. Ini kan ada tanggal. Kemudian ada nomor. Nomor. Ada urayan. Uang masuk. Keluar. Dan saldo. Jadi, ini yang perharinya ya. Ini saya ambil dari yang tanggal 20. Dari minggu kemarin. Ini yang tanggal 26. Jadi, ada uang sakunya kan. Saya ngasihnya setiap hari Senin. Jadi, uang sakunya Rp50.000. Kemudian, karena kami di rumah membiasakan yang infak subuh. Jadi, anak-anak dibikinkan. Bukan dibikinkan sih. Mereka bikin sendiri kotaknya gitu. Dan terserah mau intak berapa. Yang penting dari uang saku mereka juga. Ini yang bagian dari berbagi. Nah, mereka kasih Rp2.000. Jadi, sisanya berapa. Kemudian jajan. Nah, jadi ditotal terus. Nah, ini di hari tanggal 28. Dia cuma infak. Tidak ada pengeluaran. Karena dia di tanggal 29. Pengen beli lem tembak. Nah, jadi dia pengen beli isi lem tembak. Kemudian, jadi dia mengelola keuangan sendiri. Jadi, kalau mereka misalnya menginginkan. Ini ada jajan. Kemudian ada beli Mustang Rp13.000. Nah, jadi karena uangnya berupa mingguan ya. Jadi, mereka benar-benar harus mengelola. Misalnya mereka pengen belanja yang lebih. Tapi, otomatis ada di hari yang selanjutnya atau hari sebelumnya mereka yang tidak jajan. Nah, ini jadi sisanya di minggu tanggal 1 kemarin Rp3.000. Jadi, ini Rp3.000 yang mereka tabung. Dan nominal ini biasanya mereka nyisainnya Rp5.000. Nah, terus dia yang seperti yang saya ceritakan tadi. Dengan uang kok lebih sedikit. Terus mereka jadi berpikir bagaimana uang yang aku tabung agar tetap banyak. Seperti yang kebiasaannya atau yang lebih banyak. Jadi, dengan uang sehaku, dengan cara mereka belajar mengelola keuangan. Bagaimana, untuk apa, dan untuk apa uang tersebut. Pokoknya mereka memutuskan sendiri. Misalnya untuk ditabung atau untuk diimpak. Jadi, itu belajar untuk memutuskan menggunakan keuangan mereka sendiri. Jadi, jurnal tadi Bunda ya dibuat sesimpel mungkin. Dan yang bisa dimengerti anak ya Bunda ya. Dan dibuat seminggu sekali. Iya, jadi nanti itu akan bertahap. Ini karena mereka dikasih uang sehaku mingguan. Jadi, jurnalnya pun mingguan. Nanti ketika anak misalnya sudah SMP. Jadi, uang sehaku per bulan lagi kan. Nah, jadi kalau per bulan ya berarti jurnal pencatatannya juga per bulan. Iya, semakin bertambah usia anak ya Bunda. Ya, ditambah lagi. Ya, dengan adanya jurnal tadi ya Bunda bisa memutuskan nih anaknya nih. Bagaimana cara menggunakan uangnya. Sebelum ditutup nih Bunda, apakah ada yang mau Bunda tambahkan? Iya, saya akan menambahkan tentang program dari SIT Sano Amal yaitu program Market Day ya. Nah, jadi kami sebagai orang tua sangat mengapresiasi program ini, program Market Day ini. Karena program Market Day ini juga sangat menunjang dalam pengelolaan, mengajarkan pengelolaan keuangan pada anak. Nah, jadi ketika anak ikut Market Day, jadi kita sebagai orang tua sebaiknya mengarahkan mereka. Ketika mereka menjadi pembeli, kan dibatasi sama sekolah misalnya Rp20.000. Nah, jadi di situ kita kasih anak uang Rp20.000, terus kita bilang, Nah, ini untuk kamu jajan dan untuk berbagi. Karena saya sangat senang sekali selain Market Day ini, selain cuma ada menyediakan jajanan, juga ada stand untuk berbagi ya. Jadi, kita misalnya anak-anak beli gantungan kunci, nah itu kan uangnya untuk amal. Nah, jadi anak kita ingatkan itu bukan cuma untuk jajan, tapi juga untuk berbagi. Jadi, mereka dengan uang Rp20.000 itu mereka memutuskan sendiri apa yang mereka beli, apa yang mereka bawa pulang, dan untuk berbagi juga. Nah, kemudian ketika mereka menjadi penjual, ini misalnya anak-anak menjadi penjual, hendaknya kita sebagai orang tua bukan menyediakan, cuma menyediakan makanan yang untuk dijual saja. Tapi, sebaiknya kita ajarkan konsep jual-beli. Nah, jadi maksudnya begini, ketika sekolah kan membatasi misalnya makanannya dijual dengan harga Rp5.000. Nah, ketika anak itu Rp5.000 saja, kita sebagai orang tua sebaiknya menyediakan makanan dengan modal yang kurang dari Rp5.000 tersebut. Nah, untuk misalnya Rp4.500. Nah, jadi kalau mereka menjadi penjual, contohnya ya, pernah waktu itu anak saya pengen dia pengen jual es ketinian, karena dia ingin laris, pokoknya jualannya terjual habis gitu. Kemudian dia katanya, Mak, kita jual, kita beli aja, tighty yang harga Rp10.000, kita jual Rp5.000. Nah, gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita sebagai orang tua yang nggak mau repot, yaudah gitu aja gitu. Tapi, ada hal yang sangat disayangkan sekali, karena kita harus dengan adanya market day itu merupakan cara kita mengajarkan kepada anak, bagaimana yang namanya jual beli itu. Jadi, dalam jual beli itu kan harus ada untung. Nah, itu juga konsep mengelola keuangan kan. Nah, kemudian kalau kita menjual harga di bawah harga, maksudnya di bawah harga dari harga itu, otomatis itu kan menyalahi adab jual beli atau menjual di bawah pasar. Nah, jadi anak-anak juga harus tahu tentang itu. Nah, kemudian, jadi misalnya kita, oke, kita ajak anak-anak untuk survei berapa modalnya, kemudian berapa untungnya, nah anak kita ajar untuk, kita ajarkan untuk menghitung itu. Kemudian nanti setelah distannya kan, kan itu banyak tuh, anak-anak kan jadi penjualnya, banyak tuh yang namanya makanan-makanan, ada ini. Jadi, anak kita ajarin menulis, maksudnya barang yang masuk dari teman-temannya ada berapa, misalnya kue bolu ada lima, misalnya dijual harga berapa. Nah, itu harus diajarkan, harus dicatat. Nah, ketika ada yang beli, dicatat bahwa itu yang keluar. Jadi, itu pengelolaan keluar masuk juga. Jadi, anak-anak akan belajar konsep keuangan juga dengan adanya market day. Iya. Ya, terima kasih banyak nih Bunda, telah berbagi dengan kita semua tentang financial planning for kids ini. Ya, Masya Allah nih Bunda, tidak terasa waktu telah berlalu, dan acara Ishanul Amal Menyapa ini juga harus kita akhiri. Insya Allah, akan ada sesi menarik lainnya yang akan ditayangkan pada acara Ishanul Amal Menyapa. Dan, saya selaku moderator juga memohon maaf apabila ada salah dalam membawakan acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.